Pameran robot internasional dibuka dengan meriah. Dikabarkan sang maestro AI, yaitu Jensen Huang, terbang kembali ke Taiwan untuk menghadirinya. Meskipun Jensen Huang belum muncul, tetapi ada lebih dari 10 perusahaan Taiwan yang pernah disebutkannya hadir sebagai peserta pameran. Rantai pasokan Hulu dan Hilir memamerkan produk unggulan mereka bersaing untuk menarik perhatian. Lenggan robot yang bergerak tanpa henti mengambil potongan-potongan kecil pipa air mungkin tampak biasa saja. Namun di dalamnya terintegrasi perangkat keras NVIDIA. Hanya dengan memberikan perintah titik awal dan akhir, maka robot dapat secara otomatis menghitung lintasan. Perusahaan lain yang juga merupakan mitra NVIDIA memamerkan lengan robot inspeksi AI. Diterapkan di ujung lini produksi, alat ini berfungsi sebagai penjaga gerbang terakhir sebelum pengiriman dilakukan. Dibandingkan dengan inspeksi manual di masa lalu yang seringkali membutuhkan waktu 30 hingga 40 menit, lengan robot ini dapat menyelesaikannya dalam 1 atau 2 menit, sehingga meningkatkan efisiensi dan mengurangi kesalahan. Ekosistem kolaborasi robot AI NVIDIA hadir secara lengkap di pameran ini. Dengan 1.200 peserta pameran dan lebih dari 4.500 stun, produk-produk baru yang dipamerkan semuanya terkait dengan perkembangan teknologi AI. Jelas terlihat bahwa tren yang dipimpin oleh AI kembali melanda Taiwan seiring dengan berlangsungnya pameran ini.